Anda menyaksikan News Update pukul 16 waktu Indonesia Barat bersama saya Amanda Ceninta. Menteri SDM Sudirman Said mengatakan kenaikan harga BBM jenis premium Rp200 per liter dilakukan untuk menyesuaikan perkembangan pasar. Menurut Sudirman Said, Presiden memahami kenaikan itu. Harga premium telah dinaikan dari semula Rp6.600 menjadi Rp6.800, sedangkan untuk minyak tanah dan solar tidak berubah. Menteri SDM Sudirman Said usai bertemu Presiden Jokowi mengatakan kenaikan BBM sudah dipahami Presiden karena mengikuti perkembangan harga pasar. Selain itu, kenaikan harga juga dipengaruhi stabilitas sosial ekonomi, pengelolaan harga dan logistik, hingga fluktuasi harga minyak dunia. Harus membiasakan bahwa BBM yang non-subsidi memang akan naik turun sesuai dengan perkembangan pasar. Dan tadi beliau memahami memang premium harus naik Rp200. Solar sementara kita tahan dulu. Jadi Pertamina memberikan pengumuman. Pak, dengan kenaikan ini kan ada kelebihan nggak sih Pak? Ya, kemarin kita bicara dengan Pertamina, silakan ditata usahakan kelebihan dan kekurangannya. Karena misalnya sekarang itu kan solar harusnya sudah naik. Tapi kan tidak naik karena pertimbangan ingin membantu meningkatkan beban masyarakat. Itu pasti Pertamina akan kena dampak negatif juga. Jadi nanti silakan di accounting-nya masih baik gitu ya. Kemudian nanti setiap secara berkali dilaporkan pada kita, pada pemerintah. Terus itu kan seluruh pembukaan Pertamina kan subject to audit. Jadi nggak ada masalah.